Sebuah penerang mungkin bagi kita yang tadi berbunga-bunga Tapi mungkin tidak takut terjebak, tidak bijak menyikapinya Hingga pada akhirnya memang kita mengambil sebuah keputusan dan prinsip gitu kan Tapi tidak semua orang yang bisa mengambil seperti itu Terbanting Terbanting Medan kali kawab Memang di medan Nah itu kan kalau jatuh, kalau namanya terbanting, tercampak Semuanya itu rasanya sakit tuh Tadi saya tulis di dalam referennya Tuhanku, Ya Allah Berikan aku cinta yang engkau berikan Bukan cinta yang pernah aku tanam pada seseorang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat-sahabat Maidani Sahabat pendengar sekalian dimana saja pun berada Salam jumpa kembali bersama Maidani Pedang dan bunga Baik, semoga kita semua masih berada dalam kesehatan Dalam lindungan Allah SWT Diberikan kekuatan dan diberikan nikmat ibadah dalam Ramadan ini Ya mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa Amin Baik, sahabat-sahabat sekalian Tetap pada bingkai yang sama Yaitu kita akan mengulas kisah dibalik lagu-lagu Maidani Dalam acara Syiar Syair Ramadan Baik pendengar sekalian yang budiman Ada satu lagu di Maidani Yang lagu ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat menarik nih Bagi orang yang sedang dilanda bunga Hatinya berbunga-bunga Merah muda ya? Iya Nah jadi bunga-bunga ini kan kadang ada yang bijak menyikapinya Ada juga yang tidak bijak Bunga itu ada bunga bangkai Ada bunga berduri Macam-macam bunga ya Dan itu adalah macam-macam bunga Ada bunga bangkai Jadi mau yang malah pilih Bunga deposito Ya Pendengar sekalian Ada orang yang bijak menyikapinya tentunya ketika hatinya berbunga-bunga Ada juga yang tidak bijak Cuma pada fenomena saat ini Lebih banyak yang tidak bijak tentunya ya Sehingga banyak yang jadi korban Korban perasaan Dan akhirnya Istilah medan Banyak yang tidak bijak Akhirnya tetep bijak Tetep bijak Ya Jadi pendengar sekalian Masih bersama kita disini Ada Bang Jiwa Ada Bang Dede Dan ada tulang Yang berisi daging Yang berisi daging Tulang gemuk Baik Sahabat-sahabat pendengar sekalian Penasaran mungkin lagunya ya Apa sih yang membuat berbunga-bunga ini Atau Apa yang Kita alami Bagaimana kita menyikapi Berbunga-bunga tersebut Nah berikut ini kita akan Kupas Kisah Di balik lagu Yang berjudul Sepanjang judulnya ya Oh disingkat JJCTBC JJCTBC ya Sudah ada yang tahu Kayaknya nebaknya Jangan jatuh cinta Tapi Bangun cinta Ada cinta-cintanya ya Tapi memang ada larangan disitu Jangan jatuh cinta Tapi disuruh Tapi bangun cinta Ini pun kayaknya bisa dijadikan lagu Jangan jatuh cinta Tapi bangun cinta Memang kalau penyanyi semuanya digadikan Jadi sesuatu yang menarik ya Judul lagu kok panjang kali gitu ya Kemudian ada larangan Kemudian ada anjuran Antara larangan dan anjuran Kayak dalil ya Kayak Al-Quran berisi larangan dan berisi anjuran Ya jadi inilah sahabat pendengar sekalian Dimana saya pun berada Inilah yang mungkin membuat lagu ini menjadi menarik Karena memang Lagu ini bisa menjadi Sebuah penerang mungkin Bagi kita Yang tadi berbunga-bunga Tapi mungkin tidak Takut terjebak Tidak bijak menyikapinya Hingga pada akhirnya memang Kita Mengambil sebuah keputusan dan prinsip gitu kan Tapi tidak semua orang yang bisa mengambil seperti itu Tidak semua orang juga memiliki prinsip Nah seperti apa Nah mudah-mudahan lagu ini Bisa memberikan Pencerahan gitu Nah kalau saya sih melihat Mendengar pertama lagu ini Lagu ini cukup Cukup menyentuh ya Cukup menyentuh Karena terkadang kan Kita ngalamin Apalagi di lirik lagu itu Apa Bercoba Mencoba Berlindung Di balik Fitrahnya hati Fitrahnya hati Yang berusaha Menyimpan Sidiah di dalam hati Disimpan aja gitu kan Wah ini Merasa menggelitik nih Rasanya Ngalamin gitu ya Tapi kasihan Kali Makanya Waduh ini Sisi yang cukup Menyentuh Bagi semua yang Ngalamin seperti itu Ya Saya merasakan lagunya Seperti itu Kalau Bang Dede Gimana kira-kira Rasanya Kalau dengar Kalau saya Hanya sekedar Gambaran dari Dari judulnya aja lah Jangan jatuh Jangan jatuh Kalau kita gambarannya Kalau jatuh Pasti Lecet Lecet tuh rasanya Sakit Kalau jatuh Terbanting Terus lagi apa lagi tuh Ntar Terbanting 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 Medan kali kok Memang di Medan Nah itu kan Kalau jatuh Kalau namanya Terbanting Tercampak Semuanya tuh Rasanya sakit tuh Kan gitu Nah kalau namanya Dan kemudian lagi Belanjut lagi Bangun Kalau sudah bangun Berarti ada optimisme Disitu Kan gitu Boleh Nah kan Bangun Tadi gosok gigi Berarti Bersih Kan gitu Bangun Ada optimisme Disitu Kita jangan sampai terlalu jauh Ya kelewan Nanti khawatir Lupa judul utamanya Cuman judulnya aja Tadi diambil Kan pengen ngupas-ngupas Sikit Iya Oke pendengar sekalian Itu Bang Dede Ya membawa kita Jangan jatuh katanya Tapi bangun Nah itu yang dirasakan Dia merasakan judulnya Nah tapi Pendengar sekalian Lebih lengkapnya Tentunya kita Bertanya ke Bang Jiwa Selaku Orang Yang punya ulah Dalam hal ini Dia harus mempertanggungjawabkan Perbuatannya Tentang lagu ini Mudah-mudahan Pertanggungjawabannya baik Iya Jangan jatuh cinta Tapi bangun cinta Nah gimana Bang Jiwa Baiklah Saya akan mempertanggungjawabkan Apa yang saya lakukan Dalam cerita ini Kayak diaturnya pula Kita ya kan Jangan jatuh cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan jatuh cinta Tapi Bangun cinta Tadi sudah diurai ya Sama Bang Dede Belum ya Belum Mengurai judulnya tadi Iya Tapi setelah diurai Diulas Lama-lama Temanya jadi tema kebersihan Karena ada yang disambungkan Saya coba menggambarkan Kenapa judulnya juga dibuat Jangan jatuh cinta Tapi bangun cinta Jadi lagu ini juga punya sejarah Lagu ini Sudah lama dibuat Sebelum adanya Sebelum masehi ya Permintaan Permintaan Untuk membuat lagu Yang temanya tentang seperti ini Waktu itu Maidani ada Bekerjasama dengan salah seorang motivator Ya Fator Yang Beliau juga masih muda Dan segmen juga Anak-anak muda Remaja Agak-agak sebahaya lah Ya Adik-adik Dan Beliau ingin bekerjasama dengan Maidani Membuat album Dan salah satu lagunya itu adalah Tentang buku juga yang beliau buat Yang judul buku itu juga Jangan jatuh cinta Tapi bangun cinta Setelah saya tanya Kira-kira temanya Tentang apa ini Dik Beliau menceritakan tentang Bagaimana menata Atau membangun Sebuah cinta yang benar Antara Lawan jenis lah Dikatakan begitu ya Jadi Dan Terdidik Cintai Akhirnya saya Coba Buka-buka Di Memori-memori Data Lagu-lagu ya Yang Saya buat Yang belum di Keluarkan Apa namanya Beng lagu ya Iya Saya melihat ini cocok Temanya ya Tema yang di Lagu itu Hanya memang judulnya berbeda Waktu itu Rasa yang di Saya itu Judulnya itu adalah Menghapus kenangan Menghapus kenangan ya Mendelet kenangan Menghapus kenangan Jadi Karena Mencoba untuk toleransi ya Saya pikir Dengan Kata-kata Jangan jatuh cinta Tapi bangun cinta Dimasukkan ke dalam Jadi sebuah judul Dengan Tema isi yang ada Berkaitan 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 Nah akhirnya ya sudah Saya Sepakat untuk Judulnya diubah jadi Dari menghapus kenangan Menjadi Jangan jatuh cinta Tapi bangun cinta Sesuai dengan judul buku itu Tentu Iya Sesuai dengan judul buku yang Diterbitkan oleh Motifator kita ya Motifator muda itu Jangan jatuh cinta Jadi kalau saya tafsirkan ini Tafsiran si jiwa ya Tafsiran si jiwa Perlu dibuat bukunya Tafsir si jiwa Jadi Jangan jatuh cinta Makanya kenapa Orang-orang yang jatuh cinta Banyak yang sakit Nah kan Tadi dijahilin terus Tadi itu Jadi temanya dikebersihan Iya kan Kenapa orang yang jatuh cinta Itu banyak yang sakit Ketika cintanya ternyata Tidak Berjalan dengan benar Iya Karena dari kata-katanya sudah Sebenarnya juga Kurang tepat Kurang tepat ya Jatuh cinta Makanya banyak yang sering terjatuh Dalam bercinta Iya Banyak terjatuh Gitu ya bang ya Iya Ada kakak Ai Dan juga para pecinta disini Ada pecinta Rasulullah Masya Allah Masya Allah Jadi Perlu diubah Mungkin dari kata-kata itu Yuk Kamu sedang jatuh cinta ya Enggak Saya sedang membangun cinta Persepsinya dirubah ya Perspektifnya ya Karena kata itu adalah doa Benar-benar Apa yang kita ucapkan Bisa memberikan Makna dan pesan Ya Maka Marilah kita sama-sama belajar Berhati-hati dalam berkata Oh Karena kata yang telah terucap Tidak akan dapat kembali Bila telah sakit di hati Tidak mudah untuk terobati Oh Itu termasuk dalam Satu lagu Maidani juga Satu lagu Maidani juga Di Santa Bertuan Akhirnya Dan Saya waktu membuat lagu itu Ada sebuah keinginan Yaitu bagaimana ketika Orang yang mendengarkan lagu itu Lagu ini menjadi prinsip bagi mereka Prinsipnya Terutama yang Belum nikah Maka disitu ada saya katakan Tadi saya tulis di dalam referennya Tuhanku Ya Allah Berikan aku cinta Yang engkau berikan Bukan cinta Yang pernah aku tanam Pada seseorang Itu yang memasukkan paksa Kedalam hati itu ya Iya Aku masukkan kau ke hatiku Nah jadi kalau di Bait pertama itu Disini Coba Dinyanyakan sedikit Disini Pernah ada Rasa simpati Simpati Disini Pernah ada Rasa mengagumi Rasa ingin Memilikimu Kelihatan puasanya ya Iya Memasukkanmu Kedalam hati ini Menjadi Penghuni Ups Penghuni ya Kita hari ini sedang dialog Bukan mau nyanyi Iya Jadi Mencoba berlindung di balik fitrahnya hati Untuk mencari pembenaran diri Namun ternyata Semua hanya permainan nafsu Untuk memburu cinta yang semu Ternyata Aku tertipu Kasian Ada tipuan yang diinginkan oleh nafsu Salah satunya tipuan cinta Gitu ya kakak ayah Benar Kejam Dan para pendengarnya Iya Ada juga Abang kita yang sedang Luar biasa Konsentrasi penuh ya Itu pun karena cinta tentunya Karena cinta Jadi Ref itu yang ingin saya jadikan Bagaimana Itu menjadi pegangan Bagi kawan-kawan yang Belum menikah Ketika Hasrat cinta itu sudah menggebu Tuhanku berikan aku cinta yang kau titipkan Bukan cinta yang pernah aku tanam pada seseorang Aku ingin Rasa cinta ini Masih menjadi cinta yang perawan Cinta yang hanya aku berikan Pada Atau saat izab kabur Telah tertunaikan Sekarang saya Saya coba Saya tanya nih sama Abang Didik dulu Kira-kira Mau gak Ternyata Ketika menikah Dapat teman hidup Yang dia itu seorang wanita Maaf ya Yang sudah Pernah beberapa kali Pacaran atau bercinta dengan banyak laki-laki Ya na'ozubillah Pastinya gak mau Tidak mau Kalau tulang Kira-kira Gimana tulang Ini cewek ini Wah luar biasa Cantik banget tulang Pokoknya siapa yang memandang Tapi mantan orang semua gitu ya Iya Kira-kira Mau gak Kalau bisa kan kita Ketinggalan kita yang pertama Benar Iya Cocok Cocok Itu salah satu egoisme yang Harus dirawat Oh benar Ego yang harus dirawat Iya Cinta perawan Dan begitu juga Para wanita juga Pasti tidak menginginkan Teman hidupnya Nanti ternyata adalah Seorang laki-laki yang pernah Iya Dengan berbagai macam wanita Atau Banyak wanita Maka untuk itu Sekali lagi Yang kita lakukan adalah Bagaimana kita memantaskan diri Itu tadi yang Gak ada korelasi Hubungan dengan lagu Maidani Yang judulnya Menunggu disayu perindu Menunggu disayu perindu Itu sebenarnya Sermin bagaimana Teman hidup kita adalah diri kita Yang mau jadi bahan pertanyaan Tadi itu Apa yang mau ditanyakan Sering kan Orang mengatakan Saya tuh pernah juga ditanya Sama ada adikan gitu Dia Ya kami Tidak ada di hati Tapi kan yang pantas itu Kalau dalam Kalau dalam Dalam Ini tadi perspektif Cinta Yang baik itu Itulah yang Yang benar-benar ingin saya Tanyakan Tentu ada Menjiwa Ya Intinya Lagu ini Kesimpulannya ya Tadi sebagai prinsip Bagaimana jadi pegangan Bagi para Lelaki perawan ya Dan juga wanita perawan Intinya yang masih lajang Iya Lajang Yang tidak pernah Sibuk-sibuk karena kita Memperbaiki kualitas diri kita Sibuk-sibuk karena kita Memantaskan diri kita Dengan apa yang kita inginkan Jangan kita disibukkan dengan memilah Memilih dan Mencari Gambaran-gambaran Tentang seperti apa Pasangan kita Benar Lebih baik kita Terus Meningkatkan Segala formula-formula Yang ada Sehingga nanti Siapapun teman hidup kita Kita sudah punya Formulanya Oh ternyata Ketika sudah menikah Ternyata Istri saya Cerewet Pelit Berdekit Dedenkit Dan sebagainya Oh ternyata setelah menikah Suami saya itu Dulu lembut banget Dia sebelum menikah Kasar Sekarang jadi kasar Ringan tangan Ringan kaki Cuma sayang Tidak dengan duit Ringannya bukan membantu ya Nah gitu Banyak itu Terjadi dalam kehidupan Sehari-hari Maka Banyak juga orang yang mengatakan Pacaran itu juga tidak menggaransi Bahwa pernikahan itu Akan berlangsung lama Karena sesungguhnya dasar Cinta itu adalah Yang terbaik Karena cinta kita kepada Yang menciptakan cinta itu sendiri Maka mari kita dasarkan Segala cinta yang ada Menjadi Cinta karena Karena dia Karena Allah Mudah-mudahan ini bisa menjadi Pegangan ya Prinsip Bagi prinsip Dan oh ya sini kisah terakhir Dan Alhamdulillah Saya ke waktu itu mendapatkan SMS dari seorang yang tidak dikenal Dia mengatakan Maaf ya bro Saya ini Kamu gak perlu kenal saya Tapi saya Mau nyampaikan sesuatu Dia bilang Dia sangat respect dengan lagu ini Awalnya dia tidak Tidak tahu itu lagu siapa Tapi temannya yang mendengarkan Dan ketika dalam rumah kosnya Dia rumah kos Di kamar kosnya Ya Dengan mau tidak mau Dia mungkin sedang letih dan sebagainya Akhirnya dia putar lagu itu Dalam kondisi yang letih Dia putar lagu itu Dia dengarkan Akhirnya dia nangis Nangis Dan saat itu dia bertanya sama temannya Siapa yang buat lagu ini Dan ada gak nomornya yang ciptakan lagu ini Beliau tanya Kenapa Saya ingin apa namanya Menghubungin beliau Katanya Telah menghubungin Beliau menghubungin saya Melalui SMS ya Dia mengucapkan terima kasih Dan sejak saat itu Setelah menengar lagu itu Dia akan berusaha Untuk menjadi laki-laki yang Ternyata Beliau selama ini Kalau di istilah Kita mungkin ada istilah Playboy ya Sembarn Selama ini kehidupannya adalah Laki-laki yang sering banyak Mempermainkan wanita Banyak teman Teman ceweknya Dan ternyata ketika dia coba renungi Apakah ketika nanti sudah menikah Dia mau Dengan seorang wanita Yang juga seperti dia Yang punya banyak teman laki-laki Pacan Laki-laki dan sebagainya Ternyata dia tidak Maka waktu itu dia Bertekad untuk Mulai saat itu Dia tidak akan mau lagi Mempermainkan wanita Demikianlah Gambaran dari lagu Jangan jatuh cinta Tapi bangun cinta Baik Cukup inspiratif ya Sahabat-sahabat pendengar sekalian Jadi lagu ini Bagusnya dijadikan sebagai Prinsip Bagi Para remaja yang dilanda Sesuatulah ya Yang dilanda bunga-bunga itu tadi Sehingga bisa Dengan bijak Mengambil Sikap Memposisikan diri Memambil sebuah keputusan Apa yang harus dilakukan Karena kita semua Pasti merasakan yang namanya cinta Jadi jangan jatuhkan cintanya Bangunlah cintanya Ketika memang sudah Tepat waktunya Maka bangun cintanya Sesuai dengan tuntunan Allah Sesuai dengan yang halal tentunya Jangan ungkapkan cinta Tapi halalkan Setelah dihalalkan Baru ungkapkan cinta Aku jatuh cinta Gitu lagi Baik Pendengar sekalian Di masa yang pun berada Dalam Al-Quran Pada surah An-Nur Ayat 26 Itu disinggung Bahwa Laki-laki yang baik Untuk wanita-wanita yang baik Begitu juga Wanita-wanita yang baik Untuk laki-laki yang baik Kemudian Laki yang Tidak baik Kepada wanita yang tidak baik Begitu juga Wanita yang tidak baik Kepada lelaki yang tidak baik Artinya Allah sudah Menjaminkan Hal itu seperti itu Makanya seperti yang dikatakan Bang Jiwa tadi Ketika kita Menginginkan pasangan kita Yang terbaik Pantaskan diri kita juga Menjadi orang yang baik Dan pantas Untuk pasangan yang kita impikan Itulah yang pantas itu ya Ya Baik Demikian Sahabat-sahabat sekalian Mudah-mudahan Bisa Menginspirasi kita semua Di dalam kebaikan Jangan jatuh cinta Tapi bangun cinta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuhan ku berikan ku cinta Yang kau titipkan Bukan cinta Yang pernah ku tanah Tuhan ku berikan ku cinta Yang kau titipkan Bukan yang ku tanah Tuhan ku berikan ku cinta Yang kau titipkan Yang kau titipkan Bukan cinta Yang kau titipkan Yang kau titipkan Ya